Selama dua pekan, Satreskrim Polres Pasuruan mengamankan lima pelaku kejahatan jalanan yang sangat merosakan masyarakat. Kelima pelaku ini bukan komplotan tribuners, kelimanya adalah kelompok kecil yang beraksi di wilayah Pasuruan, bahkan di luar Pasuruan seperti Sidoarjo dan daerah lainnya. Mereka adalah pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian dengan pemberatan atau cura. Di antaranya tribuners adalah JRT yang berusia 43 tahun warga kecematan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, RM 25 tahun warga kecematan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, dan ada juga DL yang berusia 24 tahun warga kecematan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Haye yang berusia 25 tahun warga kecematan Purwodadi, dan Kabupaten Pasuruan, dan IB yang berusia 22 tahun warga Rejoso. Dari kelima tersangka tersebut, satu di antaranya adalah suami Kepala Desa atau Kades di wilayah Purwodadi. Itu terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam. Informasi yang didapatkan tribuners, suami Kades ini menggunakan hasil dari kejahatan curat dan curas itu digunakan untuk biaya operasional pencalonan istrinya sebagai Kades. Namun, hal itu dibantah tegas oleh JRT saat ditemui press rilis di Polres Pasuruan pada Senin 1 Agustus 2022, bukan untuk kebutuhan membiayai anak sekolah dan hidup, akunya. Ia mengaku hanya beberapa kali ikut pencurian, baru tiga kali, saya butuh uang untuk membiayai hidup keluarga, tambah JRT. JRT juga membantah jika istrinya adalah seorang Kepala Desa di Pasuruan, tapi hasil pencurian ini tidak untuk kapannya, iya memang Kepala Desa, tegas JRT. Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratam, Gu Bunagi, mengatakan bahwa ini bukti komitmen kepolisian menindaklanjuti laporan curanmor yang masuk ke Polres Pasuruan. Tentunya, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus berusaha menjawab tantangan tingginya atau maraknya kejahatan bermotor di Pasuruan, katanya. Menurutnya Triburnes, ini adalah tantangan besar. Ia berharap ada peran serta masyarakat dalam memberantas kejahatan jalanan di Pasuruan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!